Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox Bentar ya, aduh mata gue gak terlambat ya Hmm, tes-tes ada dua Hmm, biasa ya, kalau ada update terbaru ini, kalau malem gue ketiduran ya Hmm, jam berapa sekarang? Mungkin ada sekitar jam 12-an ya Bentar, gue lihat jam dulu Hampir setengah Sabtu ya, hmm, oke Hari ini ada update terbaru ya Mungkin ini update terbarunya dimajuin ya Mungkin kan karena hari ini hari Natal Oh iya, gue mau ucapin selamat Natal Buat kalian yang merayakannya ya Oke, kalau gitu kita lihat sih ada update terbaru apa sih hari ini ya Disini ada Christmas Event Quiz ya Terus ada 8 New Hopperboard Terus ada 2 kali Gingerbread Ada Limited Time Christmas Egg Terus ada Candy Canis Candy ini kan supaya Even Halloween kan Entah ini Candy Canis ini buat apa Terus ada Super Magnet Game Pass ya Berarti kalau ada Super Magnet ini mungkin Kalau kita di tempat yang berbeda Masih bisa dapat ya Tanpa harus pakai Magnet Dari Pet mungkin ya Terus disini ada menu Button Update Bentar, ini tuh fungsinya buat apa Oke kita langsung aja lihat ya Oke kita langsung aja lihat ya Update terbaru kali ini Oh bentar Ini kak yang Candy Canis ini Kita lihat isinya apa Oh iya benar ini Candy Canis itu yang ini bro Sorry ya Gue gak begitu tahu Sekarang di map Ini ada permen-permen khas Natal ya Ini dia Dan isinya itu Gingerbread ya Katanya ada egg Kita cek dulu ke map Christmas Event nya Oke gue udah sampai di eventnya Ini dia Christmas Event Quiz Hancurkan 100 Candy Canis Oke Hadiannya apa di 1 juta kan 1 juta gingerbread Oke nanti aja dah Apakah ada Limited egg Gak ada ya Ini yang kemarin kan Ini yang kemarin Ini dia Candy Canis Kita cek dulu Hmm piling gue Apa sih untuk Limited Time Egg nya itu Mungkin dari Game Pass ya Oke gue mau ngecek Hopperboard yang baru ya Kalau gak salah itu ada 8 Hopperboard yang baru Hopperboard atau Hopperboard Hantar lah nyebutnya gimana Dan ini ada Blue Plying Terus ada Plying Terus ini juga Nah yang ini Lu bisa dapetin secara gratis ya Dari event Christmas yang sekarang ya Lu selesaiin semua Misinya baru dapet ya Dan ini ada Red Plying juga Ada VIV nya Dan ini Dan ini Hopperboard ya Dan ini yang originalnya Terus Rainbow ya Yang Rainbow ini Dapetnya dari kode ya Entahlah kodenya apa Dan yang terakhir ini Lo spend 100k Robux ya Baru dapet Hopperboard Yang terakhir ya Hopperboard atau Hopperboard Entahlah ya Yang manalah Menurut gue sih Feeling gue Untuk Limited Apa Limited Time Egg Itu dari Game Pass ya Oke Dan ini tampilannya Agak sedikit beda ya Apa perasaan gue aja ya Kita cek Shop nya Nah ini dia Limited Time Egg nya Atau Christmas Event Only Disini tuh ada Silver Dragon Santa Pau Yang Dark Matter Cat Hope Dan Santa Pau Yang versi Hook nya ya Hmm Gue pengen lihat Harga Game Pass terbarunya Yang itu Yang Super Magnet Super Magnet Ini berapa sih Harganya Ya Kita lihat dulu Geser ke bawah Hmm Ini dia Harganya itu Sekitar 400 Robux Ya Apa bedanya ya Dengan Pad Enchant Magnet Dengan Super Magnet Ini ya Kalau fungsinya Sama aja Menurut gue sih Ya Untuk pemain gratisan Ya Pake Enchant Magnet Aja Tapi Tapi Kalau Misalnya Enchant Magnet Ini Di Persulit Karena Adanya Game Pass Super Magnet Ya Tentalah ya Hmm Gue sih Sekarang Mulai agak Gimana Gitu Ya Semenjak Event Halloween Sama Event Christmas Siang Sekarang Untuk Dapetin Pad Legendary Ini Terlalu Gampang Menurut gue Terlalu Gampang Jadi Pad Legendary Ini Kayak Gak ada Harganya Pad Legendary Rasa Pad Common Karena Gampang Banget Buat Dapetin Jadi Pas Dapet Legendary Itu Kayak Gak ada Wah Gitu Ya Kayak Berasa Biasa Aja Karena Emang Ya Dapetin Legendary Gampang Gitu Ya Ya Mungkin Ini Sisi Negatif Kalau Kita Dikasih Event Yang Terlalu Gampang Buat Dapetin Legendary Pad Jadi Pad Legendary Itu Udah Gak Sewah Dulu Walaupun Ada Titel Legendary Berasa Common Aja Gitu Kalau Ini Asumsi Pribadi Gue Kalau Gue Merasa Seperti Itu Ya Apalagi Kan Mitik Nya Juga Bisa Dibeli Di Toko Misteri Atau Misteri Merchant Jadi Menurut Gue Merasa Agak Sedikit Gampang Gitu Ya Ya Gue Akui Gue Juga Pemain Gratisan Tapi Siapa Si Yang Mau Dapat Yang Murah Murah Gitu Tapi Kalau Dikasih Terus Menerus Jadinya Itu Pet Pet Yang Terbaru Itu Kayak Nggak Ada Wah Nya Gitu Yang Ya Gimana Gitu Kalau Misalnya Toko Misteri Ini Dibatasi Waktu Event Kemarin Event Kemarin Jadi Kita Itu Pas Ada Update Terbaru Jadi Berasa Wah Gue Dapatin Legendary Itu Atau Mythic Itu Sangat Sangat Berharga Sekarang Kan Gue Dapatin Rainbow Mythic Aja Kita Gampang Tinggal Nyiapin Diamond Yang Banyak Kita Beli Aja Kita Nggak Perlu Berusaha Gaca Gaca Dan Salaam Macem Ini Sisi Negatif Pasti Ada Jadi Kalau Gue Pribadi Agak Sedikit Bosen Karena Terlalu Monoton Kita Ada Uplitan Terbaru Kita Nggak Perlu Gaca Beli Aja Kalau Dari Banyak Beli Aja Dari Toko Misteri Apalagi Kalau Lu Punya Privat Server Lu Bisa Memonopoli Toko Misteri Sendiri Menurut Gue Gimana Sisi Bagus Mungkin Kita Nggak Perlu Berusaha Terlalu Keras Buat Dapetin Pet Pet OP Tapi Sisi Buruknya Kalau Gue Pribadi Ini Pendapat Pribadi Sendiri Berasa Bosan Karena Terlalu Monoton Dan Terlalu Gampang Buat Dapetin Pet Menurut Sini Asumsi Pribadi Gue Sendiri Kalau Kalian Punya Pendapat Berbeda Itu Hak Kalian Oke Videonya Sampai Sini Aja Untuk Misi Christmas Atau Quiz Christmas Ini Mungkin Gue Jalanin Secara Off record Aja Pengen Tau Juga Sih Nanti Dapet Hoverboard Itu Kayak Gimana Kayaknya Sih Kayak Apa Ya Kayak Keretasan Pagi Sih Oke Sampai Sini Aja Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Subscribe Channel Gue Yang Sudah Like Yang Dan Berkomentar Juga Gue Om Roblox Pamis Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Bye Bye